Oke, halo cuy, selamat datang di channel Dunia Kita TV Official. Kenapa gue ganti lagi namanya dari Mangaskuy01 ke Dunia Kita TV Official? Karena biar orang itu lebih tahu atau lebih gampang nemuin channel gue di Youtube. Sebab branding dari nama Dunia Kita TV itu sendiri menurut gue udah tersebar cukup luas di kalangan banyak orang, yang dulunya pernah menonton konten gue gitu kan. Jadi ya, semoga aja dengan ini, pertumbuhan dari channel gue yang baru ini itu bisa naik lebih cepat juga. Nah, oleh karena itu, gue udah nyiapin beberapa video yang akan gue upload ke depannya. Jadi kalian gak akan nungguin terlalu lama lagi ketika gue membuat konten gitu. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang 2 komik atau 2 manhua yang menurut gue ini sih keren banget gitu. Tapi ya penontonnya itu menurut gue ya masih sedikit lah, dibandingkan komik-komik manhua yang udah booming. Nah, disini gue akan membahas sisi menariknya dari komik ini. Dan juga kekurangannya kalau misalkan ada. Karena biasanya, gue kalau misalkan melihat komik, misalkan kurang srek di dalam hati gue, ya biasanya sih gue agak langsung skip ya. Cuman ya, mungkin untuk nextnya gue bakalan coba melihat beberapa chapter lagi, apakah manhua ini recommended buat dibaca atau enggak gitu. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Yang pertama adalah Mercenary Enrollment atau High School Soldier. Mungkin di antara kalian udah ada yang tau kalau manhua yang satu ini itu udah ada di webtoon ya, dengan judul High School Soldier. Atau versi webnya dengan judul Mercenary Enrollment. Nah, kenapa gue mau review sekaligus rekomendasi ini nih manhua? Karena jujur menurut gue, main karakternya disini tuh keren banget. Oke, sebelum ke reviewnya, gue mau kasih sinopsisnya terlebih dahulu ya cuy, biar kalian itu lumayan mengerti gambaran kasarnya itu seperti apa gitu, tentang manhua ini. Jadi, manhua ini itu menceritakan tentang karakter utama yang bernama Yu Ijin, yang sejak kecil itu mengalami kecelakaan bersama orang tuanya. Dan jenis kecelakaannya ya, kecelakaan pesawat gitu. Dan anehnya, atau mungkin ini bisa dibilang ya misterinya gitu, si Yu Ijin ini selamat. Dan dia itu tiba-tiba dilatih untuk menjadi seorang tentara bayaran. Dan juga dia masuk langsung ke medan tempur, di mana harus menumpahkan darah, nyawa, dan lain-lain. Yang, ya istilahnya ini medan perang lah, selama 10 tahun gitu. Bayangin aja, selama 10 tahun si Yu Ijin ini yang sejak dari kecil dilatih menjadi mesin pembunuh. Jadi, kalian mulai bisa menyimpulkan lah, pengalaman bertempur dan pengalaman bertarungnya si Yu Ijin selama 10 tahun ini kayak gimana. Nah, singkat cerita, dalam misinya, si Yu Ijin ini berhasil menyelamatkan tentara Korea yang sedang ditawan gitu. Oleh karena itu, para tentara ini merasa kayak berterima kasih banget lah ke si Yu Ijin. Nah, dan akhirnya si Yu Ijin ini dibantu oleh para tentara ini untuk menemukan keluarganya kembali, dan akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Yang mana keluarganya itu hanya tinggal adiknya dan juga kakeknya. Nah, kemudian si Yu Ijin juga mempunyai koneksi dengan para tentara yang pernah dia selamatkan. Lalu, si Yu Ijin ini disekolahkan di tempat di mana adiknya itu berada. Karena umurnya itu udah 17 tahun, jadi dia ditempatkan di kelas 3 SMA. Oke, mungkin itu adalah sinopis singkat ya. Dan cerita seru dari komik ini tentu aja karena kuatan dan teknik bela diri si Yu Ijin yang jago banget gitu. Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalkan manhwa Korea menyajikan cerita tentang kehidupan sekolah, maka hanya ada dua kemungkinan. Menurut gue ya, hanya ada dua kemungkinan. Ceritanya itu bakal gimana gitu ke depannya. Kemungkinan pertama, itu pasti tentang percintaan. Dan kemungkinan kedua, yaitu adalah pembulian atau kekerasan. Yang mana ini seru banget, mengingat pendahulunya yaitu Week Hero, yang menurut gue itu salah satu manhwa terbaik yang disajikan oleh autor Korea untuk kita sebagai pembaca tentang kekerasan di sekolah. Nah, kalian udah mulai mendebak dong, alur ceritanya ini kayak gimana gitu ketika seorang anak mantan tentara bayaran veteran yang masuk ke sekolah dengan orang-orang yang sok jagoan, yang suka ada di sekolah SMA gitu. It's, tapi tunggu dulu. Si MC ini sebenarnya kalem gitu. Nggak suka mancing-mancing keributan atau berbuat onar karena kekuatannya. Tapi ketika dia diganggu atau misalkan adiknya itu diganggu, maka si MC juga nggak akan tinggal diem dong melihat keluarganya atau melihat adiknya sendiri itu dibully oleh orang lain gitu. Nah, dengan kekuatan overpowernya, kita bakalan dibuat deg-degan gitu dengan aksi kekuatan yang diperlihatkan oleh si Yui Jin ini. Ya, ceritanya mirip-mirip kayak pahlawan-pahlawan yang menolong kita ketika kita itu membutuhkan gitu. Dan juga, menurut gue, ceritanya juga nggak terlalu tertebak. Pokoknya interesting banget lah, atau menarik lah. Dari segi artnya juga, menurut gue udah puas banget ya. Nggak terlalu ribet. Pembahasan dari kata-kata atau informasi yang dijelaskan juga cukup. Gue mengerti dan paham maksudnya. Jadi ini manhuar recommended banget buat kalian baca. Dan yang gue tau, kalau misalkan versi webtoon-nya, chapternya itu masih kurang dari 15. Namun, di web-web yang biasanya nyediain komik Korea dan yang lain-lain, itu chapternya udah di atas 15. Dan hari di mana tiap chapter barunya itu keluar, menurut setau gue sih setiap hari minggu ya, untuk versi Indonesia. Untuk raunya, ya kayaknya raunya juga nggak bakalan jauh-jauh dari hari minggu itu. Nah, setelah kalian baca komiknya sampai chapternya habis, silahkan kalian komen di bawah bagaimana sih ceritanya menurut kalian. Apakah ini menarik dan kalian akan menunggu chapter lanjutannya? Atau ini hanya biasa aja gitu? Silahkan komen di bawah. Oke, selanjutnya ada manhua yang berjudul The Pillain. Nah, jadi, manhua ini itu sebenarnya kebalikannya dari manhua yang tadi gue sebutkan di atas gitu. Karena, kalau dari mercenary enrollment itu si MC-nya itu kalem, nggak suka bikin onar, tapi di manhua yang satu ini, si main karakternya ini malah suka banget untuk menantang, atau membuat onar gitu, di sekolahnya. Malah si MC yang satu ini lebih-lebih lagi gitu. Dia malah suka nyari keributan antar sekolah atau antar geng di antara sekolah-sekolah yang ada di kota Seoul gitu. Nah, nama dari karakter utama dari manhua ini yaitu namanya Brent. Jadi, sinopsisnya gue akan singkat aja. Jadi, cerita dari manhua ini itu menceritakan tentang si Brent yang ingin menguasai seluruh sekolah di kota Seoul. Maksud dari menguasai seluruh sekolah kota Seoul ini, yaitu dia ingin menjadi yang terkuat lah intinya kayak gitulah, dan menjadi yang terkuat di kotanya. Untuk merahai itu, dia mulai membentuk tim atau rekan-rekan yang lain, supaya nanti pas tawuran, dia itu ditakuti oleh sekolah-sekolah lain atau geng-geng lain, dan juga untuk membuat koneksi orang-orang kepercayaannya juga. Ya, intinya sih si Brent ini kuat ya untuk sekolah sepetarung gitu. Dia dengan mudah mengalahkan jagoan atau top dog di sekolah lain dengan pertarungan yang menurut gue sih seru banget gitu. Nah, manhua ini juga udah mempunyai chapter yang udah lumayan banyak, yaitu udah hampir chapter 90-an. Jadi, buat kalian yang suka penasaran karena chapter manhua itu sedikit, maka ini adalah rekomendasi yang gue rekomendasikan kepada kalian, karena chapter dari manhua ini sendiri itu udah nyampe ke angka 90-an gitu. Dan artnya sendiri menurut gue ya cukup puas lah dengan hasilnya gitu. Jelas, adegan gor dari manhua ini juga menurut gue ya gak seram-seram amat lah. Gak bikin kita susah untuk tidur. Ya, lumayan lah buat kita deg-degan kalau misalkan kalian bacanya dengan teliti ya. Ya, mungkin dari manhua ini cukup segini aja yang bisa gue review ya karena gimana ya? Ini tentang pertarungan antar geng atau pertarungan antar sekolah lain gitu. Nah, kebetulan si MC ini juga ya menurut gue belum menemukan orang yang setara kekuatannya. Yang setara mungkin ada, cuman pertarungannya ini masih belum ada gitu. Yang sampai kita ini gak tau siapa yang bakalan menang gitu. Kayak pendahulunya, yaitu Wick Hero. Kalau misalkan di Wick Hero, si karakter utamanya kan belum bertarung tuh sama si Baik Jinna. Jadi, kita gak tau nih siapa yang akan menang gitu. Tapi sebenernya di sekolah si main karakter ini atau sekolah si Brent ini, sebenernya masih ada orang yang kuat. Yaitu kakak tingkatnya. Namun, seperti yang gue bilang tadi, masih belum ada pertarungan satu lawan satu antara si Brent dengan kakak tingkatnya. Yang dibilang orang-orang ini dia itu legenda gitu. Jadi, ya kita masih belum tau lah siapa yang bakalan menang gitu. Dan inilah yang menurut gue menarik gitu untuk ditunggu kelanjutannya dari serial komik ini gitu. Oke, mungkin itu adalah dua manhua yang gue rekomendasikan sekaligus gue review singkat yang menurut gue menarik gitu dari manhua tersebut. Nah, kalau misalkan ada kekurangan informasi yang gue sampaikan dari video di atas, kalian boleh komen di bawah gitu. Karena komen-komen dari kalian ini akan membantu gue banget. Bahkan para penonton yang menonton yang tidak tau informasi yang gue informasikan tadi, itu akan merasa sangat terbantu oleh komenan kalian juga. Siapa tau ada informasi-informasi yang penting yang gue lewatkan gitu. Nah, kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kalian like. Kalau misalkan gak suka, silahkan dislike aja gak apa-apa. Kalau misalkan kalian penasaran dengan konten selanjutnya yang akan gue bahas itu apa, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena dengan begitu, kalian akan mendapatkan notifikasi ketika gue upload di video terbaru gitu. Ya, harapan gue di tahun 2021 ini untuk channel Dunia Kita TV official ini, ya semoga aja channelnya bisa lebih naik dari channel gue yang sebelumnya, yang kena takedown itu. Ya, dengan harapan kalian juga bisa membantu gue untuk membantu channel ini naik lagi ke atas gitu. Dengan bantuan kalian, channel ini gue yakin pasti bakal lebih naik lagi. Oke, mungkin segitu aja dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini, dan see you next video. Sub indo by broth3rmax